Selanjutnya, Jubir dari Fraksi Depokrat, Pak Suhari Duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan Ketua Dewan yang terhormat, Pak Menteri, Bulog, Badang Pangan, kepada Bapak-Bapak dan teman-teman non-muslim, saya ucapkan terima kasih atas toleransinya. Kami berpuasa muslim pada hari ini. Sesungguhnya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara, Indonesia atau kita semua, Bulog, Pertanian, Dampangan, Komisi 4, gagal mengantisipasi El Nino dibanding dengan Thailand, Vietnam, Kamboja, yang masih survive dengan El Nino ini. Tapi kita sesungguhnya gagal. Karena nampak bahwa pangan kita sangat mahal dengan kondisi saat ini. Awalnya itulah, maka hal semacam ini memang perlu kajian yang lain mendalam untuk menghadapi perubahan iklim yang begitu cepat. Yang pertama, Bulog. Bulog ini sudah dirut yang baru. Saya kira perlu melakukan perubahan manajemen dan pengolahan secara internal Bulog ini. Karena Bulog tidak mampu menopang hasil pertanian kita. Bahkan Bulog mempaatkan hasil impor umum mundial di Bulog. Ada laporan yang beruntangan membuat menyeluruhkan beras murah seperti pahlawan. Tapi sesungguhnya ada di dalam Bulog memanfaatkan situasi ini. Ini sesungguhnya Bulog perlu diaudit oleh aparat hukum supaya kita tahu kebenaran ini. Selanjutnya Saya kira kita lihat mulai panen sekarang Raga-gaba mulai dari 8.600 dan sekarang mulai turun mungkin sampai 7.500 dan saya yakin tidak akan turun sampai dengan ke HPP yang ditentukan oleh badan pangan. Dengan demikian untuk mengantisipasi itu betul-betul perlu menentukan HPP baru supaya bisa diserap hasil-hasil produksi pertanian utamanya harga beras 9.950 itu tidak akan sampai ke batas itu. paling beras turun sekitar 12.000 paling disitu pada titik itu saya kira yang paling murah. Nah kalau HPP-nya untuk pembelian Bulog tetap 9.950 satu kilo pun Bulog tidak bisa beli. Ini jadi itu yang saya kira yang kedua yang ketiga Dewan dengan hak yang dimiliki baik budget maupun pengawasan harus tetap kalau ingin melakukan perubahan anggaran harus tetap mendapat persetujuan Dewan dan tentunya kami Dewan akan memberikan support apabila perubahan-perubahan anggaran itu memang mendesak dan sesuai dengan tingkat kebutuhan atau kondisi lapangan. Saya melihat 14,7 triliun anggaran pertanian ingin direfocusing kurang lebih 7 triliun atau dilakukan perubahan setengah ini tidak perlu dirubah diminta saja tambahan kepada menteri atau presiden iya tambahan 7 miliar untuk mengantisipasi 7 triliun iya 7 triliun hanya saja memang saya melihat saya juga di badan anggaran menteri keuangan itu tidak perlu kepada petani jadi kalau Pak Menteri minta tambahan anggaran untuk sektor pertanian itu menteri keuangan itu sangat malas memberikan persetujuan karena memang menterinya tidak perlu kepada petani olehnya itulah maka perubahan anggaran 7,7 triliun ini di 2024 kami anggota Dewan perlu penjelasan yang mana-mana mau dikurangi dan yang mana mau ditambah saya melihat dirjen TP dari 3 triliun bertambah menjadi 4,5 triliun untuk apa PSP dari 2,5 triliun menjadi 4 triliun ini memerlukan penjelasan kepada kami tapi yakin Pak Menteri kalau itu penting kami pasti setuju yang selanjutnya impor kami ingin mendapatkan rincian sudah berapa beras yang diimpor selama 2023 dan berapa rencana impor 2024 ini sehingga dengan demikian kita bisa berpikir bagaimana cara kita membantu petani kita antara kepentingan pasar dengan kebutuhan petani itu harus mendapat ekopalien yang sesuai sesuai jangan terlalu kita peruk kepada petani jangan juga terlalu peruk kepada pasar karena rakyat kita dua-duanya tapi kita komisi 4 tentu memperjuangkan pertanian demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sebentar